Jadi di Adhub sendiri ini tampilannya hampir sama Mungkin kita ketika menggunakan software kerekan Ataupun ketika menggunakan software originalnya Mungkin sudah banyak yang digunakan di kampus itu Beberapa software mungkin menggunakan kerekan Tapi mungkin nanti ketika Yohana ini ke perusahaan Mungkin di sana akan banyak diminta untuk software lisensinya Dan software RETAP ini sendiri lebih banyak digunakan Di ketenaga listrikan atau arus kuat Jadi lebih mudahnya software ini bisa digunakan Untuk mengetahui analisis aliran daya Seberapa besar arus yang mengalir pada suatu busbar Ataupun beban dan juga di model pembangunan Ini santai saja ya mungkin nanti kalau ada yang bisa ditanyakan Atau mungkin ada yang kurang seles bisa diinterupsi saja Jadi saya kembali mungkin juga sudah dapat ya Ini ada permodelan IEEE 19 bus Jadi mungkin di mata kuliah sistem tenaga listrik ya Sudah dikasihkan juga terkait dengan permodelan sistem kelistrikan Dari ini ada pembangunan Terus ke beberapa beban Nah ini mungkin bisa dihapekan untuk PV, BES, WIN gitu Tadi dapat di Google ya seperti itu Kemudian ini ada permodelan bus Yang mungkin akan kita nanti modelkan di software ETAB Kemudian ini ada simbol travel Kemudian ini ada line atau transmisi atau cable Yang mungkin nanti akan kita modelkan juga Nah secara gampangnya seperti itu untuk software ETAB sendiri Mungkin akan berbeda ya dengan software-software elektronika Seperti PESIM atau software Proteus Seperti itu Nah ini lebih ke permodelan seperti ini Dari pembangkitan ke beban Dengan adanya trafo dan juga proteksi Nah ketika kita memodelkan suatu busbar Mungkin busbar ini hanya segambar garis lurus Setelah ini aja ya Namun pada kenyataannya ini Menglementasikan busbar ya Atau pengkoneksian Atau mungkin ini bisa berupa substation ya Atau gardu induk seperti itu Nah kembali lagi ke software ETABnya sendiri Di sini masih beberapa tool bar yang masih belum aktif ya Mungkin kita bisa masuk Di sini untuk memulainya kita bisa open Atau new project Nah open ini untuk kita membuka suatu project yang sudah kita buat Atau mungkin Yohana juga bisa membuka ya Di installernya ETAB Itu ada contoh Ini kita bisa membuka Ini ada example ya Contoh saya membuka example ANSI Nah ini kita bisa buka aja Secara general yang telah dimodelkan dari sana Atau dari etapnya ETAB INS company yang telah memodelkan tersebut Kemudian kita oke-oke aja Ini untuk membukanya Nah ini bisa kita jadiin sebagai base model ya Dalam artian ketika kita ingin memodelkan suatu komponen Dan kita tidak mengetahui untuk komponen secara tipikal Atau secara general Atau kita tidak mendapatkan untuk data komponen tersebut secara existing Mungkin kita bisa sedikit mengadopsi ya Dari data-data tersebut Misalkan kita ingin melihat untuk komponen motor itu sendiri Sebetulnya apa aja sih yang perlu diisikan seperti itu Nah ini bisa kita lihat untuk data-data yang harus dimodelkan untuk motor ya Jadi ini ada info Kemudian ini ada ID ini nama ya Kemudian base ini terhubung ke base yang ada di atasnya Kemudian ini ada kondisi Nah ini dalam kondisi layanan in atau out In atau out ini yang membedakan ketika in ini adalah terkoneksi ya Atau terhubung ketika out ini padam atau off untuk motor tersebut Kemudian ini ada koneksi Koneksi ini untuk motor 3 fasa dan 1 fasa Kemudian untuk deskripsi disini bisa diisikan ya Untuk application tipenya ini berupa motor atau generator Nah kebetulan kan ini berupa motor Kemudian kita beli motor Kemudian ada data tipi Type ya Data type ini bisa menggunakan estimate atau data tipikal Kemudian ini prioritasnya sebagai apa Apakah sebagai critical atau essential atau yang lainnya Jadi critical ini yang menjadi prioritas ya Misalkan motor ini harus prokrasi secara kontinu seperti itu Nah ini ada demand factornya yang mempengaruhi Pengaruhnya ini ada nanti pas saat kita lakukan simulasi load flow ya Ketika kita continuous 100% atau intermittent ini akan mempengaruhi dari News dari ampere yang melewati pada kearah motor tersebut Kemudian disini ada tab template Jadi tab template ini yang kita isikan sesuai dengan template motor Biasanya kan pada motor itu ada kapasitas ya Kemudian ada tegangannya Kemudian ada power factornya Kemudian ada FLA Nah ini kita masukkan di masing-masingnya ini Kemudian ini ada implementation atau standard untuk motor Nah ini ada sequence set atau impedansi yang digunakan Ini ada locator Ini untuk data-data pendukung di motor tersebut Kemudian ini untuk kontribusi hubung seingkat dari peralatan Yang mungkin ini akan bisa berguna untuk nanti ya Pada saat simulasi hubung seingkat Kemudian ada model Nah ini perlu atau enggaknya untuk permodelan ini Bisa dimodelkan atau enggak Dalam artian ketika kita mungkin akan mensimulasikan motor dinamis Mungkin ini akan perlu kita modelkan untuk permodelan motor ini sendiri Kemudian ini untuk inersia ya Yang mungkin bisa diisikan Dimana inersia ini merupakan Karakteristik suatu motor ya Jadi bisa dilihat dari RPM Kemudian ini inersia ini omega R kuadrat Kemudian ini diameternya Kemudian untuk beban Ini sepertinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terkonek sama yang versi sebelumnya Nah ini untuk beban Beban model di motornya ya Mungkin kita juga bisa memodelkan dalam permodelan ini Ini biasanya Ini biasanya untuk permodelan Misalkan motor ini diperuntukkan untuk model pembebanan apa Seperti itu Misalkan untuk beban motor kompresor Misalkan untuk beban motor kompresor Untuk permodelan ini Untuk permodelan ini Kemudian ini ada Start deviation atau Start deviation ini Biasanya yang digunakan untuk Biasanya yang digunakan untuk starting motor itu Itu menggunakan soft starter itu ya Jadi ini bisa kita atur-atur Untuk yang kita gunakan soft starternya menggunakan apa Apakah dengan trafo atau stator resistor atau stator resistor atau yang lainnya Atau bisa juga nanti di atur-atur Atau bisa juga nanti di etap ini ada Frekuensi Variable frekuensi drive ya Atau VFD Itu nanti tergantung dari motor tersebut Menggunakan soft starter model apa Kemudian ini Start load time nya ya Biasanya ini secara tipikal Menggunakan desain Untuk kategori bawaannya Kemudian untuk kabel Kabel ini bisa diisikan disini Ataupun bisa diisikan dengan menggunakan permodelan yang ada disini ya Yang di atasnya ini Kemudian yang lainnya Nah ini biasanya berdasarkan hasil aja Ini hasilnya FLA operasinya 90,1 Kemudian untuk tipe-tipe yang dia Di sini ya ini tipe isolasinya ya Apakah menggunakan underground duct Kemudian yang dikupur atau menggunakan kabel tray Kemudian ini standar yang digunakan Ini grupnya seperti itu Untuk kabel yang kita pilih tadi Nah kemudian ini terkait dengan proteksi Nah ini sebagai proteksi panas ya Jadi disini ada kurva untuk thermal limit curve Nah disini untuk hot start atau cool start atau thermal curve Nah ini akan mempengaruhi nanti pada saat kita Merunning simulasi koordinasi proteksi tersebut Nah ini untuk kehandalan Di si etap ini juga bisa melakukan Analisis kehandalan atau reliability Di jaringan distribusi seperti itu Itu untuk permodelan yang mungkin bisa dicontoh ya Untuk permodelan di motor sendiri Tapi secara simpelnya Untuk yang biasa diisikan itu hanya Ini aja sih Continue sini Terus kemudian di name rate-nya ini Kemudian ini di kabelnya kan bisa diisikan di atasnya Seperti itu yang di motor tadi bisa diposongkan Oke Ini hanya sebagai penjelasan contoh Yang mungkin nanti bisa dilihat-lihat di etapnya Yang sudah diinstall Kemudian disini Aku coba untuk membuka ya Jadi kita bisa quit disini New atau di filenya tadi sama aja Kemudian ini kita kasih penamaan ya Misalkan project simulasi Untuk penamaan filenya Nah untuk etap ini sendiri Berbeda sama di silent power factory ya Kalau di silent power factory itu memiliki database Yang disimpan di softwarenya sendiri Kalau di etap ini kita Menyimpannya di external storage Kita bisa memilih ya Disimpannya di mana Contohnya saya disini Contohnya saya disini Untuk Penyimpanan directory nya Kemudian ini kita Unitnya kita pilih ya Jadi kita menggunakan sistem 50 hash Nah ini misalkan apabila Project yang kita buat itu Kita kasih password Untuk membukanya Kalau enggak enggak usah di jenteng Kemudian Selanjutnya ini By default Ini juga Langsung klik ok Kurang lebih Ini yang sudah kita Buka untuk file di etapnya Jadi ini ada tampilan dasar ya Dari etap tersebut Nah untuk etapnya sendiri ini Memiliki beberapa Kopabilitas ya Jadi di Mungkin di Sambil dibuka Untuk softwarenya sendiri Kita bisa Klik ya Atau mendekatkan Nah ini Beberapa tool yang Bisa dilakukan di Software etap ini sendiri Mulai dari Roadflow Kemudian disini ada Hubung singkat Kemudian disini ada Arflash Nah Arflash ini Yang biasa kita Modelkan Untuk Safety Distance ya Dari di panel Kubikal LV MV Itu Kira-kira Nilai Hubung singkat Dan Arflashnya berapa Sehingga nanti Bisa kita Analisis Untuk memberikan Cara aman Dari Lokasi Di saat kita Melakukan mungkin Maintenance Atau Perawatan Atau Pergantian Seperti itu Ketika Menggunakan Ini ya Masih Keadaan Online Atau Bertegangan Kemudian disini ada Motor Acceleration Nah yang tadi Sebutkan sebelumnya Kalau Kita menggunakan Permodelan Motor ya Ada static Dan dinamis Kemudian disini juga Bisa memodelkan Harmonisa Untuk mengetahui Kualitas Tegangan Atau Power Quality Analisis Nah disini Biasanya Berapa Untuk Kita modelkan Kemudian ada Transcend Stability Yang mungkin Ini kita Ingin mengetahui Apa Stabilitas Dari suatu Sistem Mungkin Akibat Adanya Hilang Transmisi Atau Hilang Cable Atau Hilang Beban Atau Hilang Pembangkit Dan lain sebagainya Berdasarkan Event Kemudian disini Ada Koordinasi Proteksi Kemudian Ada Star Set Ini Juga Koordinasi Proteksi Namun Lebih Ke Proteksi Jarak Seperti Itu Kemudian Disini Ada Simulasi DC Ada DC Loadflow Kemudian DC Source Kit Kemudian Ada DC Art Flash Kemudian Juga Ada Baterai Discharge Dan Sizing Yang Mungkin DC Ini Akan Sangat Digunakan Untuk Sistem DC Seperti PV Atau Wind Turbin Seperti Itu Kayak Davy Davy Sekarang Banyak Ini Modeling PV Kayaknya Di Projek Projek Yang Dikerjakan Sekarang Kemudian Ada Unbalanced Loadflow Unbalanced Loadflow Ini Dikunakan Untuk Mengetahui Pada Saat Kondisi Permodelan Kita Di Beban Tidak Seimbang Pada Transformer Sehingga Kita Akan Bisa Mengetahui Besarnya Arus Pada Sisi Netral Yang Mengalir Di Simulasi Tersebut Kemudian Disini Ada Time Domain Loadflow Ini Berdasarkan Waktu Bisa Kita Lihat Simulasi Loadflow Selama 24 Jam Mungkin Di Etap 12 Masih Belum Ada Yang Time Domain Loadflow Ini Hanya Tambahan Untuk Yang Di 19 Kemudian Ada Unbalanced circuit Dan Juga Voltage Stability Tambahan Nah Ini Rarability Kemudian Ada Optimal Capastor Basement Yang Mungkin Bisa Mengkompensasi Daya Reaktif Untuk Memperbaiki Tegangan Dengan Batasan Yang Kita Tentukan Seperti Itu Kira-kira Kita Mau Minimal Tegangannya Berapa Di Bas Atau Di Gududuk Tersebut Nanti Kita Bisa Atau Etapnya Ini Bisa Memberikan Usulan Kira-kira Kapasitas Kapasitor Tersebut Segini Kemudian Disini Ada Switching Optimization Ini Juga Jarang Digunakan Untuk Optimisasi Switching Kemudian Ada Juga Ini Switch Current Presentation Fall Management Nah Ini Juga Masih Jarang Ini Untuk Switching Gangguan Kemudian Ada Manajemen Urutan Switching Ini Tambahan Kemudian Kontingensi Ini Ada Simulasi Kereta Ketika Simulasi Tambahan Kemudian Disini Ada Tool Yang Bisa Digunakan Ini Adalah Beberapa Komponen Yang Mungkin Ini Yang Familia Digunakan Di Beberapa Industri Kemudian Disini Ada Komponen Tambahan Sebagai Pendukung Atau Membantu Mulai Dari Sini Textbox Untuk Penamaan Grid Ini Untuk Memberikan Ini Agar Terlihat Rapi Kemudian Ini Untuk Continuity Check Kemudian Ini Ada Ini Ketika Kita Tidak Bisa Mengedit Kita Klik Ini Biar Bisa Edit Dan Ini Hyperlink Juga Jarang Digunakan Kemudian Untuk Yang Sisi Sebelah Kiri Ini Ini Ada Sistem Manager Ketika Ini File Yang Kita Buat Ini Nantinya Akan Muncul Disini Untuk Beberapa Komponen Dan Juga Beberapa Simulasinya Kemudian Disini Untuk Kita Melihat Koordinasi Proteksi Tadi Kemudian Ini Permodelan Underground W Atau Cable Kemudian Ada Pulling Cable Dan Lain Sebagainya Dan Juga Ada Ini Juga Pengontrolan Sistem Untuk Membuat Graphic Editor Ini Yang Kita Tampilkan Berupa Komponen Ketika Kita Ingin Mengatur Dan Mengedit Untuk Meadjust Beberapa Parameter Tertentu Ada Simulasi Kestabilan Ketika Kita Ingin Menambahkan Nilai Kontrol Ini Bisa Masuk Disini Oke Kurang Lebih Itu Nah Untuk Selanjutnya Untuk Penamaan Nah Ini Bisa Dilihat Untuk Project Kita Bisa Lihat Standard Yang Digunakan Disini Menggunakan IEC Atau Menggunakan ANSI Nanti Bisa Diubah Dan Disesuaikan Saja Kemudian Ini Ada Format Kemudian Ini Menggunakan Unit Sistemnya Metric Atau Inggris Nah Ini Tergantung Statist Standardnya Nanti Ketika Diubah Ini Kemudian Disini Untuk Nilai Misalkan Mau Dirubah Ke Indonesia Rupiah Seperti Itu Nah Ini Pengaruhnya Di Beberapa Komponen Dan Simulasi Contohnya Misalkan Ketika Kita Melakukan Simulasi Keandalan Disitu Ada EENS Atau Energy Not Serve Nah Itu Nanti Akan Muncul Berapa Biaya Seperti Itu Oke Kemudian Di Project Ini Setelah Sanded Di Information Kita Bisa Memasukkan Untuk Project Information Ini Fungsinya Nanti Akan Memberikan Informasi Pada Report Di Software Di Software Sendiri Bahkan Tadi Ini Ada Training Perlatihan Etap Kemudian Lokasi Online Ataupun Ini Bisa Disesuaikan Seperti itu Atau Real Project Nanti Seperti Apa Kemudian Untuk Setting Ini By Default Tidak Ada Yang Di Rubah Seperti Itu Misalkan Mau Di Rubah Yang Lain Ini Ada Juga Bisa Misalkan Kabel Ampacity Nah Ini Udah By General Di Etap Nya Mungkin By Request Misalkan Di Project Tersebut Ada Permintaan Setting Standart Seperti Apa Kayak Gitu Ya Ini Work I Ready Kemudian Ini Ada Option Masih Kosong Default Ini Berupa Tampilan Ini Sebagai Option Informasi Default Nah Kemudian Yang Selanjutnya Disini Yang Penting Ada Library Jadi Untuk Library Ini Ketika Yohana Memodelkan Di Project Nanti Dan Memang Terbatas Untuk Permodalan Jenis Kabelnya Tidak Sesuai Dengan Yang Ada Kondisi Existing Kita Bisa Masuk Ke Permodalan Library Ini Contohnya Misalkan Tipe NGF GBY Nah Itu Tidak Ada Di Modelannya Disini Nah Ini Bisa Di Edit Nanti Ditambahkan Misalkan Disini Mau Menambahkan Seperti Itu Nah Ini Bisa Ditambahkan Dengan Data-data Yang Sudah Dimiliki Based On Project Tersebut Atau Kita Juga Bisa Mengambil Misalkan Disini Sudah Ada Oh Nilainya Mendekati Ini Mendekati Ini Kita Bisa Copy Saja Nah Kemudian Perlu Kita Rubah Kemudian Apa Yang Diganti Misalkan Disini Untuk Sumbernya Ini YF GBY Seperti Itu Tipenya Kita Dikoper Tegangnya Masih Segini Kita Klik Nah Ini Sudah Ter Copy Yang Nantinya Akan Muncul Tipe Ini Di Library Nah Ini Sudah Diubah Tipe NIFBB Saya Delete Oke Oke Seperti Itu Penambahan Library Terus Perlu Di Ingat Untuk Penyimpanan Project Ini Mungkin Kalau Kayak AutoCAD Itu Harus Bisa Di Misalkan Kita Menyimpan Di Kita Membuat Di 2018 Kita Bisa Menyimpan Di Versi 12 Versi 17 Kalau Di Etap Ini Sendiri Sistemnya Ketika Kita Membuat Project Di Versi 12 Pasti Bisa Dibuka Di Versi 12 Tapi Ketika Kita Membuat Project Di Versi 19 Kita Tidak Bisa Membuka Di Versi Bawahnya Misalkan Di Versi 18 Atau 17 Atau 12 Nah Seperti Itu Jadi Mungkin Kalau Pembuatan Basic Di Etap Versi 12 Itu Kita Buka Di Versi Di Atasnya Masih Oke 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 Kemudian Saya Lanjutkan Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Komponen Komponen Yang Ada Di Etap Mungkin Mungkin Akan Ketika Klik Di Dekatnya Nanti Akan Muncul Nama-namanya Mungkin Di Sini Akan Nanti Familiar Dengan Sendirinya Ketika Sudah Membuat Suatu Permodelan Karena Mencari Komponen Tersebut Nah Dari Sini Saya Akan Coba Untuk Membuat Untuk Modeling Ini Standar I Triple I Untuk 9 9 9 Itu Sendiri Untuk Modeling Di Etap Ini Sendiri Bisa Dengan Kita Membuat Komponen Seperti Ini Terlebih Dahulu Atau Dengan Satu-satu Kita Mengisi Di Komponen Apabila Nanti Kita Dalam Mode Simulasi Misalkan Loadflow Atau Source Circuit Ketika Kita Ingin Mengganti Komponen Jangan Lupa Diklik Di Edit Mode Terlebih Dahulu Yang Simbol Pencil Ini Kita Masukkan Untuk Generator Nah Ini Ini Kan Untuk Titiknya Di Bawah Ketika Kita Ingin Menaikkan Ke Atas Kita Modelkan Seperti Itu Kita Bisa Klik Kanan Kemudian Kita Rotate Generator Ini Akan Berada Di Atas Untuk Ininya Kemudian Kita Klik Yang Ini Bus Nah Ini Bisa Disesuaikan Sama Ini Atau Bisa Menambahkan Circuit Breaker Jadi Di Etap Ini Untuk Semua Komponen Masing Terpisah Kalau Di Desailan Mungkin Untuk Simbol Circuit Breaker Ini Sudah Ada Langsung Tertampil Kalau Di Etap Ini Masing Kita Harus Memodeling Sendiri Dan Mengaturnya Secara Sendiri Sendiri Seperti Itu Contoh Ketika Kita Ingin Memasukkan Circuit Breaker Kita Lihat Dari Level Tegangannya Terlebih Dahulu Dimana Disini Untuk Level Tegangannya Satu Atas Atau 10 KV Ke Atas Saya Menggunakan Low Voltage Circuit Breaker Kemudian Di Pas 2 2 2 3 4 6 6 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 17 17 17 18 19 19 19 21 19 19 22 Bisa juga sambil diikuti ya Nanti misalkan ada kendala Bisa coba langsung ditanyakan juga Oke Nah kemudian disini ada line ya Line ini bisa kita isikan Transmission line Untuk transmission line bisa menggunakan ini Ini Disini saya menggunakan High Portage Circuit Freaker Nah ini bisa dikonek aja langsung Nanti Freakernya tinggal ditempelin saja Nanti sudah bisa nempel sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Seperti itu Bisa juga ya misalkan Ketika kita sudah membuat seperti ini Kita kopas Tinggal kontrol B sama Kontrol C sama kontrol B Cuman kalau kopas itu nanti Untuk penamaan basnya ini Tidak berurutan ya Misalkan dari bas 5 Ketika kita kopas Mungkin bisa langsung bas 7 Seperti itu Tapi kalau kita mengambilnya Satu-satu Itu bisa urut Kalaupun nanti Bakal diganti nama Atau rename Sesuai dengan nama Misalkan di Kadu Induk mana Itu juga Tidak masalah Seperti itu Contohnya gini Nah ini bisa langsung Jadi double ya Ini hanya contoh Mungkin nanti pas Sudah megang project Mungkin bisa dibuat ya Serapin mungkin Untuk permodalan ini Nah contohnya misalkan Ini bas 7 Saya coba kopas Nah ini langsung bas 9 Kemudian ada generator 2 Selamat menikmati Nah ini untuk rotate ini Perlu diperhatikan ya Nantinya pas saat Kita akan Koneksi Jadi memang dipastikan Di bas ini Untuk yang Tegangan rendah Atau yang Tegangan tingginya Oke Kurang lebih begini Ini belum saya Koneksi Nah ini mulai dari Sini Kita kasih penamaan Sesuai data yang tersedia Di SLD Saya Saya Coba Kirim Dijet juga Untuk data Ini Diperlain Diperlain Itu bisa Coba Sambil Dilihat Nah ini Untuk penamaannya Bisa Disesuaikan Aja ya Misalkan Kita Memudahkan TGU 1 Kemudian Disini ada Operation Mode ya Jadi di Pembangkitan itu Ada sebagai Tiga modeling Sebagai Slack Sebagai Power control Sebagai Voltage control Atau PV control Nah disini Saya menggunakan Mode swing Sebagai Slacknya Kemudian Di Rating ini Untuk Kita isikan Di generator Itu Kapasitasnya Berapa Disini Untuk Kapasitasnya 24 7,5 MW Nah ini Bisa diganti MW Atau KW Tinggal Diklik Aja Nah seperti itu Nah ini Saya menyesuaikan Disini untuk Kapasitasnya 24 7,5 Kemudian Tegangannya Saya Isikan Untuk Tegangan Di Pembangkitan ini 13 13 kv Disini Voltagenya 1 per unit Kemudian Untuk Faktor dayanya 1 Nah ini Untuk Daya MVA Sama Efisiensinya Masih Masih Menggunakan Tipikal Seperti itu Nah Sebenarnya Untuk Data ini Saja Sudah Cukup Untuk Kita Lakukan Permodean Loadflow Ketika Kita Ingin Memodelkan Sistem Dinamis Maka Kita Perlu Mengisikan Untuk Ini Inersia Dan Governornya Nah ini Governornya Tipe Apa Yang Mungkin Kita Perlu Isikan Nah Sebenarnya Untuk Data ini Sudah Cukup Saat Kita Melakukan Hubung Singkat Loadflow Sama Koordinasi Proteksi Kita Untuk Ini Akan Memberikan Kapabilitas Nah Kemudian Jangan Lupa Diisi Untuk Kurva Kapabilitas Kita Ketahui Untuk Kapasitas Suatu Generator Tersebut Itu Berapa Untuk Batas Atas Sama Batas Bawah Bawah Bentar Oke Oke Lanjutkan Lagi Jadi Untuk Kurva Kapabilitas Ini Sangat Penting Jadi Kita Bisa Melihat Di Sini Untuk Kurva Ini Ada Daya Reaktif Ini Dan Daya Aktif Jadi Ketika Kita Mengisikan Di Sini Ki A Sama Ki B Jadi Ki B Sama Ki B Ini Yang Ini Sungguh Ke Atas Kemudian Ki A Nya Ini Sungguh Ke Kanan Yang Hampir Sama Ini Masih Menggunakan Kurva Typical Juga Perlu Diksikan Ini 24 78 Misalkan Ini Diubah Ke Nilai Yang Berapa Itu Atau Dalam Persen Seperti Itu Misalkan Di Ki A Ini 80 Jangan Lupa Ini Diubah Ke User Definite Biar Bisa Di Edit Nah Ini Seperti Itu Nah Ini Untuk Kliknya Sudah Ada Kelihatan Ini Untuk Nah Ini Yang Disini Dengan Isinya Yang Disini Seperti Ini 75 Seperti Itu Ini Mas Ini Yang Disa Di Isikan 25 5 Sudah Tipikal Ya Ini Ini Sudah Dikunci Untuk Parameter Kepabilitas Ini Harusnya Bisa Di Ubah Sesuai Dengan Kemampuan Generator Seperti Itu Kemudian Disini Untuk Impedansi Model Ini Juga Perlu Kita Isikan Disini Untuk Impedansi Model Ini Berdasarkan Dari Kapasitas Jadi Memiliki Kapasitas Berapa Misalkan Kita Isikan Typical Data Misalkan Memang Belum Memiliki Nah Ini Sangat Penting Kita Gunakan Untuk Hubung Singkat Kemudian Kita Pilih Disini Apakah Tipe Generatornya Itu Apa Misalkan Steam Turbo Atau Hydro Atau Gas Turbo Dan Lain Sepertinya Kemudian Ini Tipe Rotor Kemudian Di Grounding Nah Ini Biasanya Grounding Ada Atau Enggak Informasi Tersebut Seperti Itu Oke Saya Klik Oke Nah Ini Sudah Muncul Untuk Nilai Tegangannya 13 KV Jadi Kita Tidak Perlu Mengisikan Di Busbar Disini Sudah Terisi Kemudian Kita Isikan Untuk Data Trafo Disini Ada Trafo 1 Untuk Penamanya Masih Mengikuti Ini Ada Step Up Dari 13 KV Sudah Sesuai Ke 50 Dimana Untuk Trafo 1 Ini Belum Belum Ada Ini Terabuk Terabuk Oke Kapasitasnya Kurang lebih Mengikuti Ini Mengikuti Dari Generator 24 24 7 Ini Saya Isikan 250 Nah Kemudian Untuk Lainnya Ini Sudah Diisikan Nah Nah Untuk Instalasi Jadi Instalasi Ini Ada Update Ini Kita Memasang Di Ketinggian Berapa Seperti itu Bahkan Kita Misalkan 1 meter Dengan Temperatur Suhu Berapa Ini Tergantung Dari Instalasi Lingkungan Kemudian Ini Tipenya Apakah Dry Atau Liquid Berupa Cairan Nah Ini Biasanya Menggunakan Mirror Oil Subkelasnya Nah Ini Berdasarkan Pendinginnya Apakah Onan Onaf Atau Yang Lainnya Atau Ovan Dan lain Sebagainya Ini Tipe Klas Pendingin Dari Suatu Transformer Jadi Berpendingin Udara Berupa Seperti itu Kemudian Jangan Lupa Juga Disikan Ini Impedansinya Ketika Kita Mungkin Belum Memiliki Data Kita Bisa Menggunakan Tipikal Tapi Diingat Untuk Data Data Yang Kita Isikan Di Masing Masing Parameter Ini Sebisa Mungkin Kita Harus Mengetahui Jadi Project Yang Akan Dikerjakan Nah Ini Pentingnya Kita Mengetahui Kira-kira Kebutuhan Data Apa Yang Kita Butuhkan Pada Saat Modeling Jadi Pada Saat Modeling Diharapkan Data Tersebut Sudah Lengkap Sehingga Akan Mempat Cepat Dalam Proses Pengejaan Nah Kita Masih Menggunakan Data Typical Kemudian Tab Changer Masih Juga Menggunakan Ini Apa General Kemudian Ini Tipe Grounding Ini Menggunakan Tipe Y Delta Y Y Delta Y Y Dan Lain Sebagainya Misalkan Berapa Nilai Grounding Resistor Simbolnya Seperti Itu Nanti Akan Muncul Tipe Pengeling Ini Ketika Kita Mengeluarkan Tadi Simbolnya Ini Akan Muncul Tapi Ketika Kita Tidak Ingin Menampilkan Simbolnya Bisa Juga Di Unhide Seperti Itu Kemudian Ini Ada Vector Connection Yang Biasa Digunakan Untuk Y N D 5 Ini Ini Nanti Juga Perlu Diketahui Nah Ini Terkait Dengan Proteksi Ini Lokasi Superface Biasanya Kalau Superface Superface Ini Misalkan Traffonya Disupervisi Dari Relay Atau Yang Lainnya Yang Mengendalikan Untuk Proteksi Kemudian Disini Untuk Kegunaan Pada Saat Nanti Koordinasi Proteksi Seperti Itu Nah Ini Masih Pake Tipe General Disini Untuk Data Ini Apa Intras Intras Current Itu Pada Saat Arus Energes Atau Saat Traffull Itu Ada Di Aliri Suatu Tegangan Maka Disini Ada Muncul Arus Intras Current Yang Pertama Kali Ini Berapa Cycle Misalkan Umumnya Ada 1,5 Cycle Seperti Seperti Itu Kemudian Kita Klik Oke Nah Apabila Ingin Studi Harmonisa Bisa Diisikan Juga Disini Untuk Harmonisanya Ini Library Menggunakan Typical IEEE Atau APP Atau Rockwell Dan Lain Sebagainya Karena Tidak Pakai Jadi Bisa Di Contohnya Seperti Ini Ketika Kita Menggunakan Typical IEEE 6 Seperti Itu Atau Ketika Kita Tidak Menggunakan Juga Bisa Dikosongin Lagi Kita Klik Oke Nah Ini Sudah Muncul Disini Ada Nilai Tegangan Untuk Sisi Tegangan Tingginya Nah Ini Dengan Hal Yang Sama Kita Kita Lakukan Permodelan Di Permodelan Di Dua Tiga Generator Dan juga Trafo Seperti itu Untuk Kita Coba Masukkan Untuk Penaman Transmisinya Disini Ada Lain 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 Nah Ini Kita Coba Isikan Dulu Untuk Lain 45 Itu Disini Lain Ini Transmission Lain Ya Jadi Kita Menggunakan Transmisi Atau Misalkan Nanti Menggunakan Cable Kita pilih yang ini Sampingnya ini Itu yang cable Nah ini untuk parameter 45 ini Untuk jaraknya 1 km Oke sudah 1 km Ini bisa diubah ya unit Unit Satuannya Apakah menggunakan fit atau mil Atau meter Atau kilometer Kemudian Untuk Library selectionnya Misalkan ini ada Dari warehouse ya Ini kategorinya Nah disini saya menggunakan library aja Yang sudah ini Banyak pilihannya Kemudian ini toleransi jarak ya Misalkan kita menggunakan Google Earth Itu kira-kira 10 km Tapi toleransinya mungkin kita kasih 10% seperti itu Dari jarak itu Kemudian ini kita pilih Conductornya ya Kita tunggu pintar Oke kita cancel aja Versi 12 Versi 12 Nah ini sudah muncul Ini berdasarkan sumber SPLN ya Untuk datanya Kita klik ok Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati kurang lebih ini ya jadi yang sudah dipilih ini nanti bisa disesuaikan sama tipe project yang akan dibuat kira-kira menggunakan tipe apa dengan nilai resistansi nilainya berapa seperti itu ini hanya ada satu data yang masuk oke nah ini 16 oke kita menggunakan ini saja kemudian ini konfigurasi apakah seperti apa untuk konfigurasinya apakah horizontal atau vertikal yang seperti itu kemudian GMD ini jarak ya jarak ketinggiannya jarak antar ini ya antar-antar ini kemudian ini ketinggiannya bahkan di 5 meter dan klik ok dan klik ok 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 sama proteksi oke reference ini bisa calculated ini dari simulasi kemudian ini 46 jaraknya jaraknya 1 km itu sudah parameternya diisikan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk parameter arusnya, itu dilihat dari sizing ini nanti. Jadi sangat penting untuk sizing ini akan menentukan kapasitasnya. Nah ini di ampacity-nya. Nah di sini untuk base-nya 105 ya. Jadi bisa diisikan. Di sini untuk irate-nya irate 30. Seperti itu. Tapi KA ya. Besar banget ini. KA ini. Saya isikan ampere. Nanti bisa disesuaikan. Nanti kita lihat untuk simulasi logonnya seperti apa. Oke kurang lebih itu ya nanti untuk data cable ini. Tinggal diisikan aja untuk nilai imperdansinya sama KA-nya. Di sini saya menggunakan typical ya untuk 4-nya ini. Biar nggak masukkan itu. Takutnya agak lama. Tidak. 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 N2. 163. terus tegangan kita buat berbeda 17 kemudian ini masih oke kemudian ini kapasitasnya sekedar rata 2 163, 175 diatasnya 150 impedansinya tipikal terus ininya tipikal semua oke masuk generator 3 1,8 ini 20 ya, jadi beda-beda semua F nya 0,85 oke impedansinya tipikal ini tadi impedansinya di google terus kapasitasnya saya isikan disini 20 nah ini ini yang harusnya dibalik ya seharusnya kan sekendarinya di 150 nah ini 20 nah ini sangat penting ya ketika kita merotip seperti itu nah ini harusnya ada flip connection nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini sudah betul 20, 50 ya 125 kemudian impotensi isikan nah ini yang masih jadi kendala tegangannya masih 20 kv seharusnya dicoba lagi sekendarinya di 150 nah ini sudah oke 150 kemudian kita konekkan saja langsung selamat menikmati oke sudah jadi kira-kira modelnya seperti ini di di kemudian ada kendala gak atau belum belum ada kendala nah selanjutnya kita bisa lakukan semasi loadflow ya jadi loadflow itu basic dasarnya dari permodelan jadi diharapkan semangat permodelan kita buat itu bisa kita jalankan loadflow terlebih dahulu disini kita klik ini ya loadflow simulation yang ada di pojok kanan nah sebelum ke sana kita bisa klik untuk edit study case ini jadi untuk edit study case ini ini adalah batasan ya yang kita kasih atau standar pengaturan dalam matian disini kita bisa atur-atur ya jadi dimana untuk rate voltage-nya dalam satuan apa kemudian operasinya kemudian juga untuk metodenya kan di loadflow itu kan ada banyak metode ya kayak Newton-Raphson kemudian fast decouple kemudian adaptive Newton-Raphson nah ini yang paling banyak digunakan itu metode Newton-Raphson ini karena memang komputasinya lebih cepat kemudian disini untuk load diversity factor ya jadi ada faktor beban untuk yang diprioritaskan apakah beban bus minimum atau maksimum disini saya kosongi kemudian ini ada kategori juga biasanya by default ya kemudian adjustment ini juga by default kemudian alert nah ini kita kasih batasan ini standar batasan tegangan kan sesuai SPLN 86 1976 itu kan minus 10 plus 5 jadi untuk undervoltage critical ini harusnya 90 nah ini di 98 ini di 105 oke ini 102 jadi untuk marginal ini nanti untuk warnanya akan berwarna pink ketika critical ini akan berwarna merah by generalnya seperti itu tapi ketika warna itu lain juga bisa diubah di display disesuaikan jari harusnya di auto display nah ini kayaknya agak masih terhubung kaitan 12 saya coba cancel aja oke nah ini selanjutnya saya running loadflow dari model ini nah ini penamatkan bisa dinamai bisa kosongin saja nah ini sangat banyak untuk errornya ini perlu di cek satu-satu terutama pada saluran transmisi nah ini seperti ini yang diminta untuk impedansi kebanyakan masih 0 masih 0 nah ini kita harus menceknya di impedansi ini satu-satu nah ini belum diisi semua ya untuk impedansinya terima kasih Terima kasih. 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 dengan tipe data yang sama nanti base aktualnya bisa mungkin dilihat dari kabelnya ya kabel data sheetnya atau bila nggak ada coba bisa menggunakan pakai rules yang penting data-data impotensi ini harus diisi dan jangan sampai kosong agar bisa mau di running nah kurang lebih hasilnya akan terlihat seperti ini ya jadi di gambar ini kita bisa lihat untuk data-data apa aja yang tertampil nah disini itu ada yang berwarna merah ada yang itu kita bisa lihat ya ini tipe masih tipe swing ini voltage control sama ini voltage control nah ini bisa kita atur-atur nah ini tadi voltage control disini untuk tegangannya 91,43 ketika kita buat mode swing nah ini sudah 100 ini juga 100 juga 100 nah seperti itu jadi untuk mode swing ini kita di pembangkit ini injeksi ya jadi untuk base aktual satu per unit jadi untuk keluaran di tegangan di keluaran nah disini pasti satu nah disini untuk level-level warna tadi yang saya sampaikan di edit sedikit sini itu yang berwarna pink ini adalah marginal kalau warna merah tadi critical nah ini untuk melihat warna merah warna merah ini keterangannya apa bisa di switch 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 up ya untuk ini reportnya ini nah keterangannya disini nah ini keterangannya under voted under voted semua dimana ini untuk kita kasih batasan tadi itu kan untuk yang critical nilainya minimal 98 disini operasinya ada 96 97 ya dalam standard ini masih kategori aman nah namun cuma warnanya aja yang berwarna pink seperti itu kemudian di loadflow ini sendiri ini akan bisa kita tampilkan ya untuk mode mode simulasinya misalkan kita mau menampilkan apa aja kayak gitu nah disini kita akan menampilkan daya aktif dan daya reaktif ya untuk ini ya tapi ketika kita ingin menampilkan berapa arusnya kita bisa pilih disini untuk ampernya nah disini akan tertampil kemudian kita munculkan unit satuannya nah disini ada satuannya ampernya kemudian disini juga bisa ya untuk tambahkan nilai yang lainnya atau ini ya modelnya lebih praktis tadi nah ini menggunakan model kemudian untuk level level tegangan ini disini kan pasti menggunakan persen disini bisa menggunakan kv nah ini 17 kv kemudian ini 145,5 tapi biasanya lebih mudah menggunakan persen ya seperti unitnya disini nanti di bawah berapa seperti itu nah kurang lebih ini merupakan hasil loadflow ya kemudian dari hasil loadflow ini biasanya kita ingin mengakuisisi data dimana akuisisi data ini kita bisa menampilkan dalam bentuk reportnya nah ini saya coba penasaran nih pakai time domain loadflow oh gitu aja ya sebenarnya oke saya ulang lagi nah ini kemudian kita mengakuisisi data kita bisa kita klik disini ya untuk report manager kita bisa lihat untuk loadflow reportnya dalam bentuk view atau PDF atau Excel nah ini misalkan dalam bentuk PDF ini nanti akan tersimpan di direktori penyimpanan patch kita nah disini saya menggunakan viewer aja biar enggak tersimpan nanti bisa di kos otomatis nah ini tampilannya bentar ke kamar mandi ini untuk tampilan load flow reportnya disini di bus 1, 2, 3 masih 0 ya bus 7 masih 0 ya harusnya sih sudah ada data nilainya karena disini sudah muncul nah ini kan nilai daya aktif daya aktifnya berapa yang mengalir disini ini kelihatan berarti di load flow report sangat kecil ya bus 1 ini ada kelihatan 1, 2, 3 kok masih 0 yang coba disini yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 CP terhubung ke MVBUS jadi memang harus diperhatikan ini harusnya menggunakan HP ya ini kita hapus saja untuk CP nya nanti kita masukkan lagi oke dan kita klik nah ini kira-kira nilai hubung singkat yang ada di sini itu seperti ini untuk nilainya yang ada di masing-masing bus bentar ya selamat menikmati selamat menikmati oke sorry lanjutkan lagi jadi untuk modelnya seperti ini kemudian kita klik report ya sama kayak yang tadi kita pengen lihat untuk summary nya nah ini bisa dilihat di sini untuk hasil summary nya ini di bus 1 untuk tripes line to ground line to line fault kemudian line to line to ground fault nah ini biasanya saya menggunakan I aksen K ini harus hukum singkat saat kondisi steady state steady state ya kemudian IP ini pada saat kondisi puncak kemudian IK ini pada saat kondisi sesaat ini nanti di basing aja di beberapa jurnal juga mau bas ya misalkan yang dipakai yang mana nah itu tadi terkait dengan hukum singkat sebenarnya hukum singkat ini memang ini ya apa lebih mudah karena tinggal kita simulasiin aja sama kayak load flow nah itu tadi mungkin yang akan lebih advance yang koordinasi proteksi ini ya karena koordinasi proteksi ini sebetulnya cukup agak lama disini harus modeling untuk beberapa peralatan ya jadi memang koordinasi proteksi ini ini melihat bagaimana skema operasi proteksinya ya jadi arahnya seperti apa nah ini yang paling penting karena memang mungkin untuk beberapa relay proteksi itu bisa menggunakan tipikal ya saya yang mungkin 87 terus distance kemudian relay direksional ataupun yang lainnya tapi untuk relay 50-51 terkait dengan overcurrent dari koordinasi proteksi ini memang menyesuaikan dari SLD yang kita buat seperti itu nah disini kita modeling untuk CB-nya terima kasih ini kita isikan untuk CB ini karena memang nanti akan supervisi dari relay-nya jadi yang relay-nya akan nge-tripin CB-nya itu sendiri terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini namanya bisa disesuaikan saja. Bisa diubah juga. Kemudian saya pakai apb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya gunakan yang paling mendekati ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini tinggal diisikan Kemudian di klik sini Jadi bisa Langsung Terima kasih 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 Terima kasih